I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Hello guys, balik lagi bersama gue Atta, jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Soulland 2, episode sebelumnya ya Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa tonton video sebelumnya, agar alur ceritanya lebih nyambung ya Oke lah, tanpa basa-basi langsung aja kita gas ke alur ceritanya Melanjutkan kisah sebelumnya, karena ujian kemajuan dibatalkan, para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 harus kembali ke ruang kelas mereka masing-masing Setelah diskusi singkat guru Wang Yan dan guru Zhou, mereka memanggil Huo Yu Hao untuk menanyakan beberapa hal kepadanya Setelah itu, mereka akhirnya memulai kelas sore hari mereka, tetapi Huo Yu Hao tidak kembali ke tempat duduknya Sebagai gantinya, dia disuruh pergi dan berdiri di atas platform terdekat Kemudian, guru Zhou dipanggil oleh para guru dari divisi pengajaran karena direktur The Weilun mengadakan pertemuan Guru Wang Yan berkata kepada semua siswa kelas 1, karena keadaan khusus, ujian kemajuan akan ditunda selama 2 hingga 3 hari Ini akan memberi kalian sedikit lebih banyak waktu untuk berlatih Hari ini kalian semua telah melihat pertempuran antara Huo Yu Hao dan Serigala Roh Angin Binatang roh tidak terpengaruh oleh emosi dan hal pertama yang perlu kalian lakukan untuk melawannya adalah mempertahankan ketenangan kalian Kalian harus menampilkan semua yang kalian pelajari Binatang roh tidak terlalu menakutkan, mereka hanya bertarung dengan mengandalkan insting alami mereka Pertama, kalian harus mengatasi hambatan di dalam fikiran kalian Karena ketakutan akan melemahkan kekuatan tempur kalian dengan jumlah yang sangat besar Lepaskan keraguan kalian, hanya dengan begitu kalian akan bisa memberikan semua yang kalian miliki Dia kemudian melirik para siswa Tanyakan kepada dirimu sendiri apakah kalian takut ketika Serigala Roh Angin itu muncul Sejumlah besar siswa segera menundukkan kepala mereka karena malu Guru Angin lanjut berkata, itu tidak terjadi karena kalian lemah Itu terjadi karena kalian tidak memiliki pengalaman melawan binatang roh Jika kalian bertarung melawan teman sekelas dengan kekuatan yang sama Apakah kalian masih takut? Tentu saja tidak Itu karena kalian percaya bahwa teman sekelasmu tidak akan benar-benar menyakitimu Lalu apakah kalian pernah berpikir binatang roh atau kita master roh yang lebih kuat? Aku bisa memberi kalian jawaban yang pasti untuk hal ini Di bawah situasi dimana kedua belah pihak memiliki kultivasi yang identik Kami para master roh pasti akan keluar di atas Dia mengangkat tangannya kemudian menunjuk ke arah kepalanya Itu karena kita manusia memiliki kebijaksanaan Kalian takut binatang roh karena mereka memiliki kecerdasan rendah? Selain itu mereka tidak akan berpikir dua kali sebelum membunuh Tetapi tunggu saja sampai kalian terbiasa dengan gaya bertarung dari binatang-binatang roh itu Pada titik itu kalian akan menemukan bahwa orang-orang yang benar-benar tangguh adalah kita para master roh Kita dapat menggunakan roh pelindung dan keterampilan jiwa kita untuk menghasilkan berbagai jenis taktik Tetapi kalian harus ingat ini Tidak peduli seberapa hebat taktiknya atau betapa kuatnya keterampilan jiwa Hanya mereka yang memiliki keberanian yang mampu menunjukkan kekuatan sejati mereka Ujian kemajuan ini akan memutuskan apakah kalian akan dapat tinggal di Akademi Shrek atau tidak Dengan begitu itu juga akan menentukan masa depan kalian Hari ini kita akan memiliki pelajaran untuk meningkatkan keberanian kalian Huo Yuho memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan aura cincin rohnya Aku meminta semua orang untuk tidak secara sadar melepaskan roh pelindung kalian Tidak peduli seberapa kuat tekanan yang kalian rasakan Cobalah untuk tetap tenang Yuho kamu bisa memulai Huo Yuho mengangguk kemudian cahaya kemasan berkedip melalui matanya Pada saat yang sama dua cincin roh putih perlahan muncul dari bawah kakinya Cincin roh 10 tahun ini tidak akan memiliki efek yang besar kepada para siswa di dekatnya Warna mereka dengan cepat berubah dari putih menjadi kuning Melihat cincin roh yang tiba-tiba berubah warna para siswa di kelas 1 tercengang Keterampilan ini benar-benar misterius Itu benar-benar dapat mengubah warna cincin roh Huo Yuho sesuka hati Guru Wang Yan kemudian berkata dengan nada serius Warna putih mewakili cincin roh 10 tahun Itu adalah cincin roh dengan peringkat rendah yang bisa kita gabungkan dengan Master Roh Warna kuning mewakili cincin roh 100 tahun Warna cincin roh akan berubah sesuai usianya Taukah kalian mengapa demikian? Karena ada sejumlah besar energi yang terkompresi di dalamnya Dan di setiap keterampilan jiwa akan menggunakan energi ini dengan cara yang berbeda Oleh karena itu cincin roh dengan peringkat lebih rendah belum tentu memiliki efek yang buruk Cincin roh kuning kemudian berubah lagi menjadi warna ungu Saat cincin roh 1000 tahun ini muncul Tubuh Huo Yuho mulai memancarkan tekanan yang tak terlihat Yang membuat para siswa kelas 1 menjadi agak gugup Semuanya hati-hati Huo Yuho berkata dengan keras Dua cincin roh 1000 tahun di tubuhnya berubah lagi dari warna ungu menjadi warna hitam Munculnya cincin roh 10.000 tahun ini segera menciptakan perasaan berat yang menyebar di mana-mana dari tubuh Huo Yuho Pada saat ini Huo Yuho sedang menarik dukungan dari aura permaisuri eskala jengking batu giyok Itu adalah binatang roh yang sangat ganas Ketika Huo Yuho tiba-tiba menyalurkan auranya melalui dua cincin roh 10.000 tahun itu Di tempat yang begitu sempit Aura tiraninya memberi para siswa perasaan dihancurkan menjadi berkeping-keping Segera setelah itu para siswa dengan kultivasi yang lemah merasakan cincin roh mereka keluar dari tubuh mereka Bahkan penampilan mereka menjadi pucat Guru Wang Yan mengerutkan alisnya saat dia berkata kepada Huo Yuho Tidak perlu meningkatkan lebih lanjut Pertahankan tingkat intensitas ini Dia merasa bahwa semua siswa ini akan membasahi diri mereka sendiri Jika Huo Yuho melepaskan kekuatan cincin roh 100.000 tahun di tempat kecil dan sempit ini Setelah berkultivasi selama 10.000 tahun Binatang roh akan mengalami lompatan kualitatif Secara umum jika seorang manusia ingin berurusan dengan binatang roh 10.000 tahun sendirian Mereka akan membutuhkan kekuatan setidaknya 6 cincin Sebelumnya aku mengatakan bahwa para master roh umumnya akan lebih kuat daripada binatang roh dengan peringkat yang sama Tetapi dalam sejarah benua dulu kita hanya ada satu kali contoh dari master roh terkuat Yang melampaui binatang roh terkuat Itu terjadi ketika generasi pertama 7 monster shrek masih ada Contoh terbaik di antara mereka adalah pendiri sekte tang Asura Tang San Kecuali untuk periode waktu di mana ras manusia kita lebih kuat dari binatang roh Kita selalu tidak mampu bersaing dengan binatang roh terkuat Ada pun binatang roh yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun Bahkan titel dolo akan merasa sulit untuk melawan mereka sendirian Itu karena binatang roh yang mampu berkultivasi selama 100.000 tahun Pasti akan memiliki garis keturunan yang kuat Untuk menekan binatang roh 100.000 tahun Seseorang setidaknya harus memiliki kultivasi titel dolo peringkat 95 Atau memiliki jumlah tulang roh yang cukup Gelombang binatang roh pernah muncul dari hutan setardo menyerang Akademi Gita Pada saat itu Akademi menerita kerugian besar Di dalam hutan setardo ada beberapa binatang roh yang bahkan telah melampaui peringkat 100.000 tahun Peringkat 100.000 tahun bukanlah batasan bagi binatang roh Ada beberapa binatang roh yang secara khusus diberkati oleh surga Dengan mengandalkan kultivasi mereka Mereka dapat menembus batas peringkat 100.000 tahun Binatang roh yang melampaui peringkat 100.000 tahun disebut binatang roh transcendent Aku dapat menjamin bahwa hutan setardo masih menyembunyikan beberapa binatang roh transcendent Bagi kita para master roh binatang roh 100.000 tahun adalah harta kelas 1 Itu akan memberi kita cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun dengan total 4 keterampilan jiwa Tetapi binatang roh transcendent juga mirip dengan bencana Bahkan jika kita membayar mahal untuk membunuh mereka Akan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari tubuh mereka Ini karena cincin roh yang dihasilkan oleh binatang roh transcendent Bukanlah sesuatu yang dapat kita serap dengan mudah Tubuh master roh yang mencoba mungkin tidak dapat menahan kekuatannya Zouzhi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Guru Wang apakah bahkan titel dolo tidak bisa menyerapnya Tidakkah kamu mengatakan bahwa setelah melampaui peringkat 90 Dan menjadi titel dolo tubuh seseorang akan mengalami lompatan kualitatif Setelah dia menyelesaikan kalimatnya ekspresinya berubah Dia sedikit memucat Huo Yu Hao terus-menerus melepaskan aura menindas dari binatang roh 10.000 tahun Aura ini terus-menerus menyerang fikiran para siswa Mereka juga perlu menjaga konsentrasi mereka Hanya dengan begitu mereka bisa menekan rasa takut di hati mereka Guru Wang yang kemudian menjawab Kamu menentang akal sehat dengan pertanyaan ini Seandainya ini adalah ujian kemajuan Mereka pasti sudah mengirimmu pulang Katakan kepadaku berapa banyak cincin roh yang dimiliki seorang titel dolo Zouzhi Chen segera menjawab Sembilan cincin roh Setelah berbicara dia akhirnya mengerti Tepatnya titel dolo sudah memiliki sembilan cincin roh Mereka adalah eksistensi dari level tertinggi Bagaimana mereka bisa memiliki cincin roh yang lain Guru Wang yang berkata dengan senyum tipis Kamu akhirnya mengerti kesalahanmu Jika kamu melakukan yang terbaik dan berhasil menahan rasa takut ini di dalam hatimu Guru akan memberitahu kalian sebuah rahasia Rahasia ini adalah tentang cincin roh peringkat teratas Para siswa tertarik dengan kata-kata guru Wang Yan Dan ketakutan di dalam hati mereka sedikit berkurang Para siswa juga sudah melepaskan roh pelindung mereka Guru Wang Yan berkata dengan nada serius Apa yang dikatakan Zouzhi Chen barusan Bertentangan dengan akal sehat Tetapi aku akan memberitahu kalian ini Dalam sejarah benua dolo kita Ada master roh dengan 10 cincin roh Informasi rahasia ini dicatat di dalam akademisrek 10 cincin roh Setelah mendengar kata-kata itu Semua siswa terkejut Ketakutan di hati mereka juga berkurang sedikit Guru Wang Yan lanjut berkata Subjek utama penelitianku adalah roh pelindung dan cincin roh Setelah melakukan banyak penelitian Aku dapat menjamin bahwa ada kemungkinan untuk memiliki 10 cincin roh Memiliki 10 cincin roh hampir sama dengan menjadi dewa Dalam catatan akademi kita Ada beberapa informasi tentang seseorang yang memiliki 10 cincin roh Orang ini persis seperti yang aku sebutkan sebelumnya Dia adalah pendiri sekretang leluhur Tang San Di antara roh pelindung gandanya Roh pelindung utamanya Kaisar Biru Pera memiliki 10 cincin roh Para peneliti dari generasi selanjutnya memutuskan untuk menyebutnya cincin roh peringkat dewa Dari semua siswa di kelas Wang Dong adalah orang yang menghadapi tekanan paling sedikit Dia sangat akrab dengan Huo Yu Hao Dan mereka berdua bisa melakukan fusi roh pelindung Tidak peduli kemampuan apa yang digunakan Huo Yu Hao Dia tidak akan merasakan ancaman besar darinya Ketika dia mendengar perkataan Guru Wang Yan Dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya Guru Wang lalu apa warna cincin roh peringkat dewa Guru Wang Yan menjawab Bahkan aku tidak benar-benar tahu Berdasarkan dokumen-dokumen sejarah Cincin roh ke-9 Kaisar Biru Pera leluhur Tang San Berwarna Emas Kebiruan Roh pelindung keduanya adalah Palu Hao Tian Yang juga memiliki cincin roh ke-9 berwarna emas gelap Sangat mungkin bahwa itu juga cincin roh peringkat dewa Berdasarkan ini kita dapat menyimpulkan bahwa cincin roh yang berperingkat dewa Akan memiliki penampilan yang berbeda dan unik Wang Dong kemudian bertanya Tidakkah kamu baru saja mengatakan bahwa cincin roh ke-10 seseorang akan menjadi peringkat dewa Bagaimana cincin roh ke-9 leluhur tangsan dapat menjadi peringkat dewa Guru Wang Yan tersenyum sedikit Pertama-tama kita harus berbicara tentang binatang roh legendaris yang pernah ada di benua dolo kita Bahkan diantara para guru di akademi hanya beberapa dari mereka yang tahu tentang rahasia ini Binatang roh legendaris ini dikenal sebagai raja iblis laut dalam Budidayanya diperkirakan mendekati peringkat 1 juta tahun Tetapi tidak ada yang jelas apakah itu benar-benar melampaui 1 juta tahun budidaya Tetapi menurut dokumen sejarah kami Begitu leluhur tangsan menyerap cincin rohnya Itu menyatu dengan semacam energi di tubuhnya yang membuatnya menjadi cincin roh peringkat dewa Leluhur tangsan telah menembus puncak kultivasi pada saat ini Yang berarti kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 100 atau dewa Hanya dengan bantuan cincin roh ke-10 roh pelindung utamanya yaitu kaisar biru pera Dia mampu membunuh raja iblis laut dalam Ketika guru wang yan selesai berbicara tentang cincin roh peringkat dewa leluhur tangsan Buo yu hau dibiarkan agak linglung Setelah mendengar tentang kemungkinan binatang roh 1 juta tahun yang muncul di masa lalu Dia tertegun sejenak Pada saat itu dia tidak bisa untuk tidak bertanya Guru wang apakah raja iblis laut dalam benar-benar mencapai kultivasi 1 juta tahun Guru wang yan menggelengkan kepalanya Apa yang sebenarnya terjadi lebih rumit Menurut sejumlah besar penelitian yang dilakukan selama puluhan ribu tahun oleh master roh yang kuat Binatang roh biasanya terbatas pada kehidupan 100 ribu tahun Ketika mereka mencapai batas ini mereka akan menghadapi semacam bencana Pada titik ini mereka harus memilih antara mencoba menerobos batas atau berubah menjadi manusia Sebelumnya aku mengatakan bahwa binatang roh yang mampu menembus batas ini dikenal sebagai binatang roh transcendent Tetapi mereka semua masih harus menghadapi musibah seperti ini setiap 100 ribu tahun Begitu mereka menembus 10 malapetaka Mereka akan menjadi eksistensi yang dekat dengan para dewa Jika mereka bisa melompat melalui gerbang emas dan berubah dari ikan menjadi naga Maka mereka bisa menjadi dewa sejati Sejauh yang aku tahu bagaimanapun binatang roh tidak pernah bisa menyelesaikan langkah ini Bahkan Raja Iblis Laut Dalam bukanlah pengecualian Dengan begitu terlepas dari apakah kultivasinya mencapai 1 juta tahun Itu masih hanya akan menjadi binatang roh transcendent Selama dia tidak mampu menjadi dewa Tentu saja hanya dewa yang bisa memaksa binatang roh transcendent yang menakutkan ini untuk menyerah Jika seseorang tidak memiliki kekuatan sebanyak leluhur tangsan Bahkan seseorang dengan kemampuan untuk membunuh binatang roh transcendent Seperti Raja Iblis Laut Dalam Tidak akan dapat sepenuhnya menyerap cincin roh dan tulang rohnya Woi Ho bertanya lagi Guru Wang sebelum leluhur tangsan menjadi dewa dan meninggalkan dunia kita Apakah dia memiliki roh pelindung selain Kaisar Biru Perak dan Palu Hao Tian Guru Wang Yan menggelengkan kepalanya Seharusnya tidak ada lagi Ketika leluhur tangsan melakukan pertempuran terakhirnya dengan balai roh pelindung Dua lawan yang dihadapinya sama-sama ahli di tingkat dewa Menurut dokumen sejarah setidaknya situasi Dimana leluhur tangsan memiliki tiga roh pelindung tidak muncul Yu Hao mengapa kamu menanyakan hal seperti ini Guru Yu Hao menggaruk kepalanya Aku hanya dengan santai menanyakan sesuatu secara acak Peringkat dewa terlalu jauh dari kita Jadi aku hanya bertanya-tanya Apakah kita akan mendapatkan roh pelindung ketiga atau tidak jika kita mencapai peringkat dewa Guru Wang Yan tersenyum sedikit Cara berpikirmu sangat bagus Penelitian kami di bidang roh pelindung Justru karena kami ingin mengetahui lebih banyak rahasia mereka Baiklah mari kita berhenti untuk sekarang Setelah Yu Hao menarik kembali tekanan yang dia lepaskan Para siswa langsung merasakan tubuh mereka mengendur yang menyebabkan Kekuatan roh di tubuh mereka berombak dengan intens Yang kemudian menyebabkan mereka merasakan relaksasi yang luar biasa Ketika Guru Wang Yan melihat para siswa bertindak Seolah-olah mereka telah terbebas dari beban besar Dia sedikit tersenyum Aura mengancam yang dipancarkan oleh binatang roh Dan tekanan yang dikeluarkan oleh seorang master roh Sebenarnya hanyalah dua jenis intimidasi dari rohmu Selama kekuatan spiritual kalian cukup stabil Maka kalian akan dapat berdiri Tidak peduli seberapa kuat tekanannya Sebelumnya fikiran kalian terpikat oleh ceritaku Jadi kalian benar-benar lupa tentang tekanan yang dipancarkan Yu Yu Hao Kembali dan istirahat yang baik Setelah itu persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk ujian kemajuan Kita akan mengakhiri kelas kita disini Besok kita akan terus berlatih dengan cara yang sama Para siswa termasuk Yu Yu Hao memiliki pandangan tegas di mata mereka Ketika mereka melihat ke arah guru Wang Yan Memang benar guru Zou tidak bisa dibandingkan dengan guru Wang Yan Dalam hal pengetahuan teori Tetapi guru Zou jauh lebih baik daripada guru Wang Yan Dalam hal mengendalikan murid-muridnya Karena mereka berdua secara bersamaan bertanggung jawab atas kelas 1 Mereka bahkan saling memuji Paling tidak kelas 1 tidak lagi memiliki siswa tunggal Yang dibawa peringkat 20 setelah 1 di tahun lalu Pada saat ini masih ada periode waktu sebelum makan malam Karena itu Yu Yu Hao dan Wang Dong memutuskan Untuk langsung menuju ke asrama mereka Setelah itu mereka mulai segera berkultivasi setelah mereka tiba Yu Yu Hao tidak benar-benar berusaha menjadi pekerja keras hari ini Tetapi dia memiliki beberapa pertanyaan untuk Sky Dream Satu-satunya cara dia bisa berkomunikasi dengan Sky Dream adalah dengan memasuki kondisi kultivasi dengan Wang Dong dan menenangkan diri Saat kekuatan Hao Dong beredar di seluruh tubuh mereka Gelombang kekuatan jiwa yang mereka keluarkan semakin kuat dengan kecepatan tinggi Keduanya telah mengalami lompatan dalam kultivasi mereka selama liburan kemarin Sehingga keuntungan yang mereka miliki dalam hal kecepatan kultivasi menjadi lebih berbeda Kakak Tian Meng Kakak Tian Meng Begitu dia memasuki kondisi meditasi Wu Yu Hao segera mulai mengedarkan kekuatan jiwanya dengan cara yang terkontrol Sambil memanggil Sky Dream Sky Dream merespon dengan cepat Suara malasnya terdengar Apa yang kamu lakukan? Apakah ini tentang Raja Iblis Laut Dalam itu? Wu Yu Hao berkata Ya kakak Tian Meng Apakah Raja Iblis Laut Dalam itu benar-benar binatang roh 1 juta tahun? Sky Dream tersenyum nakal Kamu belum punya jawaban untuk ini Wu Yu Hao berkata Karena kamu menjawabku seperti ini itu benar bukan? Sky Dream menjawab Aku sudah memberitahumu Aku adalah satu-satunya binatang roh di benua Doloh Yang mampu menembus peringkat 1 juta tahun Saat aku menembus batas peringkat 1 juta tahun Aku merasakan sesuatu di lubuk hatiku Tidak mungkin untuk menggambarkan perasaan apa itu Tetapi aku secara alami tahu bahwa aku adalah binatang roh pertama yang mencapai tingkat ini Belum ada orang lain yang bisa Jumlah binatang roh yang berada di lautan melebihi jumlah binatang roh di benua Jadi tidak mengejutkan bagi binatang roh yang kuat muncul di sana Tetapi aku dapat menjamin bahwa tidak ada binatang roh 1 juta tahun di antara mereka Wu Yu Hao berkata lagi Kakak Tian Meng lalu bukankah seharusnya kamu menjadi dewa? Sky Dream dengan sedih menjawab Berhentilah bermimpi Jika aku benar-benar menjadi dewa Akankah aku benar-benar diganggu oleh teman-teman di hutan setardo? Memang benar cincin rohku yang aku berikan kepadamu memiliki dasar cincin roh yang berperingkat dewa Tetapi itu sama sekali bukan cincin roh Saat ini ada dua hal yang kurang Pertama hanya ketika kamu mencapai kultivasi peringkat dewa Itu akan benar-benar menjadi cincin roh dengan peringkat dewa Hal lain yang kamu butuhkan adalah kursi ilahi Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menjadi dewa? Pasti mustahil untuk berhasil tanpa mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya Tetapi masih terlalu dini bagimu untuk memikirkan hal-hal ini Yang perlu kamu ketahui adalah kakak ini adalah cincin roh 1 juta tahun yang unik dan asli Dalam arti yang sebenarnya Dipahami Oh, Huo Yu Hao menjawab Kakak Tian Meng jangan kembali tidur Aku masih punya pertanyaan lain untuk ditanyakan Sebelum hari ini aku menggunakan salah satu keterampilan jiwa yang diberikan permaisuri es kepadaku Mengapa tiba-tiba aku sangat kuat? Skydream segera menjadi sangat marah Bukankah kamu hanya penuh omong kosong sekarang? Menurutmu siapakah permaisuri es itu? Dia adalah salah satu binatang roh paling kuat yang saat ini ada Kamu telah menerima cincin roh dan tulang rohnya Meskipun kamu hanya menyerap sejumlah kecil kekuatannya Fisikmu akan diperkuat dengan jumlah yang sangat besar Selanjutnya, dua keterampilan jiwa yang dia berikan kepadamu adalah keterampilan tipe kekuatan Dua hal ini memiliki jumlah kekuatan yang mengerikan dan atribut es tertingginya memuncak pada keterampilan jiwa yang kamu lepaskan sebelumnya Tetapi kamu harus ingat bahwa penjepit permaisuri es hanya dapat digunakan secara maksimal dalam situasi pertempuran jarak dekat Di sisi lain, kamu juga harus mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan dua keterampilan yang diberikan tulang dadanya kepadamu Mereka membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa, kamu tidak akan bisa menanggungnya Ketika kamu telah menyatukan kekuatan jiwamu dengan teman kecil di depanmu Kamu seharusnya dapat melepaskan jejak kekuatan yang dimiliki kedua keterampilan itu Pada kenyataannya, kamu harus merasa bangga dengan dirimu sendiri Orang yang mengujimu barusan adalah salah satu dari orang-orang yang kamu para manusia sebuti tel dolo Wei Hao tercengang, kakak Tian Meng kamu mengatakan bahwa guru dong adalah Dan film pun berakhir Lanjut di spoiler berikutnya ya